Cerita mengharukan datang dari foto seorang anggota TNI yang tengah tertidur di Gresik, Jawa Timur. Belakangan diketahui bocah tersebut bernama Raja, sedangkan pria berseragam loreng adalah Sermah Rudianto. Raja adalah bocah berusia 9 tahun asal Karangasem, Kecamatan Gedeg, Mojokerto yang berjualan sate keong atau bekicat sawah di Gresik. Bocah tersebut rela menempuh jarak jauh demi menjajahkan barang dagangannya di wilayah perungas kota baru Drio Rejo, Gresik. Raja setiap harinya, pelajar di bangku sekolah dasar membantu orang tuanya untuk berjualan sate keong mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun suriamalang.com, ia diantar ibu dan kakaknya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat lokasi jualannya. Kemudian ditinggal berjualan sendiri dikarenakan kakak dan ibunya yang juga berjualan sate keong di Karangpilang, kota Surabaya. Sampai dengan tengah malam, ternyata Raja tak kunjung dijemput oleh kakak dan ibunya, sehingga dirinya mencari tebangan kendaraan bermotor yang lewat untuk diantarkan ke Pertigaan Koramil 0817-01 Drio Rejo. Kemudian setelah turun dari kendaraan, Bocah 9 tahun itu merasa bingung dan ketakutan, sehingga menangis sejadi-jadinya dan menarik perhatian piket Koramil pada hari itu Serma Rudianto. Ketika ditanya anggota, Raja pun menceritakan kejadiannya, mengetahui kondisi anak tersebut lelah dan mengantuk si anak dibiarkan beristirahat sejenak. Saat itu, Serma Rudianto berkoordinasi dengan rekan yang lain, Peltu Mat Untung serta Serda Agus Riono yang punya kendaraan mobil untuk digunakan mengantar si anak pulang ke rumahnya di Desa Karangasem, Kecamatan Gedet, Kabupaten Mojokerto. Setiba di rumah Raja, ketiga prajuit Koramil 0817-01 Drio Rejo langsung diterima oleh ayahnya yang bernama Heru. Anggota memberikan nasihat kepada orang tuanya walaupun dalam kondisi serba kekurangan. Pihaknya meminta orang tua bijaksana tidak menyuruh anaknya untuk berjualan yang jauh dari rumah. Pihaknya tersentuh hati melihat perjuangan seorang anak di bawah umur yang berjuang demi sesuap nasi. Diketahui ayah Raja adalah seorang kuli bangunan yang terkadang bekerja, terkadang tidak kerja. Keluarga mereka dihadapkan dengan kebutuhan hidup di situasi pandemi virus corona, dengan mencari uang yang susah namun kebutuhan hidup tak terbendung, terlebih lagi mendekati Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada tahun 2021. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.